Bacaan Liturgi Jumat 16 Agustus 2024 Hari Biasa, Pekan Biasa ke-19 Perayaan Fakultatif Santo Stefanus dari Hungaria Bacaan dari Nubuat Yeheskiel Tuhan bersabda kepadaku, Haya anak manusia, Beritahukanlah kepada Yerusalem Perbuatan-perbuatana yang keji. Katakanlah, Beginilah sabda Tuhan Allah kepada Yerusalem. Engkau berasal dan lahir dari tanah kanaan, Ayahmu orang Amori, Ibumu orang Het. Kelahiranmu begini, Waktu engkau dilahirkan, Pusarmu tidak dipotong, Engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, Juga tidak digosok dengan garam Atau dibedung dengan kain lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, Tak seorang pun melakukan hal-hal itu kepadamu, Terdorong rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, Karena orang memandang engkau hina pada hari lahirmu. Aku lewat di situ dan melihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, Engkau harus hidup dan menjadi besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Buah dadahmu sudah montok, Rambutmu sudah tumbuh, Tetapi engkau dalam keadaan telanjang bulat. Ketika aku lewat di situ, Aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi tubuhmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan dikau. Demikianlah sabda Tuhan Allah, Dan demikian engkau menjadi kepunyaanku. Aku membasu engkau dengan air untuk membersihkan darahmu, Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu, Dan memberi engkau sandal dari kulit lumba-lumba, Dan tutup kepala dari lenan halus, Serta selendang sutra. Aku menghiasi engkau dengan hiasan, Dan mengenakan gelang pada tanganmu, Dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidung dan pada telingamu, Serta mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, Pakaianmu lenan halus dan sutra, Serta kain berwarna-warni. Makananmu tepung yang terbaik, Madu dan minyak. Dan engkau menjadi sangat cantik, Sehingga layak menjadi ratu. Namamu menjadi termahsyur di antara para bangsa, Karena kecatikanmu, Sebab engkau sangat sempurna berkat perhiasanku, Yang kuberikan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu, Dan kemasyuranmu kau gunakan untuk bersundal, Dan nafsu sundalmu kau lampiaskan dengan setiap orang yang lewat. Meskipun demikian, Aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, Dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Dengan demikian, Engkau akan teringat-ingat akan masa lampau dan merasa malu. Karena nodamu itu, Mulutmu terkatup sama sekali, Waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Murkamu telah surut, dan aku terhibur. Murkamu telah surut, dan aku terhibur. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Murkamu telah surut, dan aku terhibur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Murkamu telah surut, dan aku terhibur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah, dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang maha kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Murkamu telah surut, dan aku terhibur. Haleluya, haleluya, sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, Tidakkah kalian baca, bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan ia bersabda, Sebab itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah. Lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zinah. Maka murid-muridnya berkata kepada Yesus, Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, Lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, Karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian, Karena kemauannya sendiri, Demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, Hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.